Oh ini dia pekawai atau drenelai yang cukup unik karena belahannya biasanya kalau drenelai pada umumnya belahannya hanya sekitar 4-5 tapi ini yang berbeda drenelai kali ini dia belahannya sampai dengan enam mana bujo deh lihatlah 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 hitung kasih ya 1 2 3 4 5 6 kalau yang biasa berapa sih yang normal empat ya empat ya kan 1 2 3 4 4 ini song 2 guys tapi bantuknya kecil mungkin karena pokoknya yang rimbun yang tidak terawat jadi menyebabkan buahnya jadi kerdil guys tapi kita ingin penasaran guys pengen ngeliat buahnya seperti apa isi dalamnya ini sejarahnya ini dibawa dari desa betenung juga nih karena leluhur nenek saya orang betenung ini kita akan buka guys ternyata Oh ternyata mantap guys ini pekawai sampai enam kita akan lihat guys oh uuuh Omat Cukup lumayan komat guys Kamu lebih suka yang mentah atau yang masak? Kita tes yang masak dulu Kalau begitu kita tes masak lah perbandingan rasa Kita tes yang masak dulu Perpaduan Brand line ini kata orang-orang dari Malaysia Perpaduan Musangking Dan juga Tembaga Bangka Oh Oh Yes 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 Saju tembaga Saya juga kalang Kalau biasanya durian lay itu Kalau terlalu tebal pun Itu rasanya Mungkin Yang ini durian lay Yang kalang Kuning tembaga yang kalang Rasanya kita coba dulu Rasanya kita coba dulu Serasa dulian lah Jadi ini guys Lain ini guys Jadi ada yang mentah Ada yang masak Jadi enak yang mana? Versi yang mana? Yang masak enak guys Yang masak Kami membalah Pekawai darian Jepang Makan pekawai Heee Pak apakah Pekawai Lampu dia Oke guys Oke guys Ternyata pekawai ini Sangat laku guys Ini sangat lunak guys Kamu kan dicopok macam-macam ini Jadi lini sedap jauh Pasau Heee Bagi lojek Mati lojek Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa